Intro JawaPosTV, Shichusha no Minasan Ohayu gozaimasu Otashi wa Tori desu Lanjutannya, gak ngerti Tapi seneng banget, obrol-obrol kembali hadir untuk episode kali ini Di satu momen yang luar biasa spesial Karena untuk hari ini kita akan berbicara banyak hal tentang Jepang Wow, Jepang dengan banyak keunikanya Salah satu negara yang menarik untuk dikunjungi Mulai dari budayanya, culture-nya, kemudian makanannya, food Kemudian juga banyak sekali anime, maybe, musik, film, anything about Japanese Kita akan berbicara tentang itu bersama dengan Saya harus melihat kartu namanya Karena saya baru saja dikasih kartu namanya ya Ada Vice Council Information, Education, and Culture Dari Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya Mister Nakagumi Kota Terima kasih banyak Terima kasih banyak Sudah bisa berbahasa Indonesia ya Sudah 6 tahun ya Betul Di Indonesia Apa kabar? Baik-baik Baik-baik Ya, mumpung ada kedatangan orang Jepang asli ya Kita akan tanya-tanya all about Jepang Tapi tentunya kita juga penasaran Apa yang dilakukan Saya mungkin manggilnya Mas Kota Mas Kota Karena masih muda 29 years old ya Masih sangat muda Dan pastinya ini satu kesempatan yang luar biasa Konsulat Jepang di Surabaya Bisa mampir ke Madion Dan pastinya ada misi di situ Mas Kota Apa yang dilakukan Di Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya? Selama ini Terima kasih Jadi di Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya Saya mengurus proyek pendidikan dan kebudayaan Kenapa bidang pendidikan dan kebudayaan itu sangat penting Atau menjadi salah satu pilar kantor kami Karena mungkin seperti kita ketahui bersama Jepang dan Indonesia itu kerjasamanya sudah cukup lama Dan sangat luas Mulai dari bidang politik Ekonomi Lingkungan Teknologi Dan sebagainya Tapi untuk meningkatkan kerjasama Bilateral Jepang Indonesia Tentu kita membutuhkan Orang Jepang atau orang Indonesia Yang mengerti Kedua bahasa Atau bisa menghormati Budaya masing-masing Jadi Kita pemerintah Jepang Meradai kantor kami Kami menawarkan berbagai program pertukaran budaya Atau program beasiswa pemerintah Jepang Agar lebih banyak masyarakat di Indonesia Merasa dukat pada budaya Jepang Atau mungkin mereka ingin meningkatkan pengetahuannya Tentang Jepang Agar mereka menjadi Mungkin Jumlah tanpa hubung Antara Jepang Indonesia Kedepannya Wah luar biasa Jadi apa yang dilakukan mas kota ini Di konsulat jenderal Jepang Di Surabaya adalah Memberikan Banyak sekali education ya Pendidikan Sosialisasi juga Kepada masyarakat Indonesia Bahwa Seperti ini nih Jepang Dengan berbagai macam Kulturnya Budayanya Termasuk mungkin Tidak hanya tahu Tentang Jepang Tapi siapa tahu juga bisa Respect each other juga Saling menghormati Satu sama lain Antar budayanya Dan bahkan Bisa ke Jepang langsung Betul Itu dia Menarik bahwa Mas kota ini juga Kemadiun Yang notabene ini bisa dibilang Second city lah ya Kota kecil Tapi cukup banyak potensi juga disini Apa yang dilakukan di Madiun? Jadi kali ini Saya datang ke Madiun dan Magetang Untuk melakukan sosialisasi Khususnya program pemerintah Jepang Beasiswa Dan juga Program magang Karena setiap tahun Misalnya 500 sampai 800 Orang Indonesia Mendapatkan Beasiswa dari pemerintah Jepang Tapi Sayang sekali Program Beasiswanya Belum dikenal Oleh banyak masyarakat Indonesia Khususnya Di luar kota Jadi Tim saya Langsung datang ke sekolah Dan langsung Berkomunikasi Dengan siswa-siswi Dan bapak ibu guru Untuk menyampaikan Bagaimana jarur Program Program beasiswanya Atau Setiap saat ini Karena Jepang membutuhkan Generasi muda Yang unggul Di berbagai bidang Sebagai pemagang Atau pekerja Jadi Kami menyampaikan Bagaimana Peratur jadi Jepang Atau bagaimana Proses magang di Jepang Bagi anak-anak SMK Oke Berarti memang Mas kota Dan juga tim Dari konsulat jenderal Jepang Di Surabaya ini Datang ke Madiun Dan Magetang Betul Untuk memberikan sosialisasi Ke sekolah langsung Ke SMA SMA Negeri 2 Di Madiun Dan SMK Negeri 1 Di Magetang Oke Memberikan sosialisasi Memberikan Pengetahuan Bahwa Seperti inilah Cara untuk bisa Ke Jepang Untuk bisa Melanjutkan pendidikan Misalnya Atau Bekerja Di Jepang Oke Dan setelah Di Madiun Dan memberikan sosialisasi Kepada Sekolah-sekolah Misalnya Apa yang ditemukan Apakah memang Cukup banyak Anak-anak muda Di Madiun ini Yang berminat Untuk ke Jepang Jadi Sebelum datang Ke Madiun Saya sudah tahu Saya sudah lihat Datanya Misalnya Jumlah penggara Bahasa Jepang Di Jawa Timur Itu Berapa orang Kurang lebih Untungnya 90 ribu orang Belajar Bahasa Jepang Di Jawa Timur Dan secara Nasional Di Indonesia Ada kurang lebih 700 ribu orang Belajar Bahasa Jepang Ini jumlahnya Terbesar kedua Di dunia Jadi Sebelum kunjungan Kali ini Saya sudah tahu Betapa Tingginya Semangat Penggara Jawa Bahasa Jepang Di Jawa Timur Termasuk Madiun Tapi Ya tentu Ini Gambaran Apa namanya Gambaran makro Jadi Harus turun ke lapangan Dan harus langsung Komunikasi Para siswa-siswi Atau guru-guru Dan Kali ini Tim saya Sangat terkesan Pada Tingginya Semangat Anak-anak Dan juga Guru-guru Termasuk Kepada sekolah Jadi Semangatnya Sangat tinggi Dan berikutnya Tim kami Kali ini Memberikan kesempatan Agar anak-anaknya Bisa Apa namanya Menghubungkan Ilmu yang mereka Peraja di sekarang Dan juga Karir Masa depannya Ada yang mungkin Studi ke Jepang Atau ada yang mungkin Magang Atau bekerja di Jepang Bekerja di Jepang Iya Karena In fact Banyak sekali Masyarakat Indonesia ini Yang sebenarnya Menempuh pendidikan di Jepang Untuk berkuliah Dan banyak juga Yang bekerja Entah itu Magang dulu Atau langsung Bekerja di perusahaan-perusahaan Besar Seperti itu Mungkin Kalau melihat jumlahnya Mas Kota Sekitar 700 ribu Orang Masyarakat Indonesia Yang punya minat besar Kepada Jepang Apakah ini juga Salah satu pengaruh Mereka memang Terlebih dahulu Mencintai budaya Jepang dulu Sehingga pada akhirnya Mereka berminat Untuk mungkin Belajar bahasa Jepang Dan lain-lain Karena yang kita tahu Anime Jepang itu Tidak hanya terkenal Di Indonesia Bahkan di seluruh dunia Budaya-budaya anime Ini apakah Memang mempengaruhi Masyarakat Indonesia Untuk bisa belajar tentang Jepang Ya pasti Kalau saya bertanya Kepada anak-anak Indonesia Mereka Motivasinya Mungkin awalnya Anime Ada manga Jadi Saya mungkin Saya bisa Menganggap diri sendiri Sebagai salah satu diplomat Yang paling untung Karena di Indonesia Sudah digemati Budaya Jepangnya Sangat dinikmati Betul Tapi ya Jadi setelah Menikmati budaya Jepang Kami mendorong sedikit lagi Agar anak-anaknya Bisa tahu Filosofi atau budaya Yang ada di belakang Atau di Ya di belakang Anime Mangga Oke 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 Sangat menarik sekali Obrolan kita Apalagi buat teman-teman Yang pengen sekali Jalan-jalan ke Jepang Mungkin ya Mungkin untuk sekolah Maksudkan pendidikan Ataupun bekerja Ataupun mau wisata Ke Jepang Nanti kita akan Tanya-tanya lebih dalam lagi Bagaimana caranya Kita bisa ke Jepang Untuk bisa melanjutkan pendidikan Ataupun berkarir di sana Jangan kemana-mana Tetap di Obrow-Obrow Oke pengiques Pemerintah Jopos TV Des Kita kembali lagi di Obrow-Obrow Dan masih juga bersama dengan Mas Kota Selaku Vice Consul Information, Education and Culture Konsulat Jenderal Jepang Di Surabaya Panjang banget Oke, Mas Muta, sebelum kita membahas tentang tadi saya memang menjanjikan ke pemirsa JoposTV semuanya Bagaimana sih caranya untuk kita bisa belajar ke Jepang langsung Atau mungkin berkarya di Jepang, bekerja di perusahaan-perusahaan besar di sana dan lain-lain Tapi sebelumnya, saya juga penasaran, Mas Muta ini ternyata sudah lama di Indonesia 6 tahun, berarti sudah sejak 2018 Seperti apa rasanya tinggal di Indonesia 6 tahun dan mungkin ada culture shock yang dirasakan Jadi tahun 2018, saya baru pertama kali datang ke Indonesia Dan waktu itu, saya baru mulai belajar bahasa Indonesia Jadi waktu pertama kali datang ke Indonesia, masih saya menghadapi kesulitan untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia Jadi ada banyak tantangan, tapi orang Indonesia sangat ramah sekali Sangat memberikan bantuan yang luar biasa Misalnya mencari course, atau mencari kampus, mencari dosen Ya semuanya, saya berkat bantuan dari teman-teman Indonesia Akhirnya saya survive sampai hari ini Dan punya banyak teman juga di Indonesia Punya banyak juga Pertama kali di Indonesia 2018, langsung di Surabaya atau mungkin di Jakarta dulu Atau di, kalau tidak salah sempat kuliah di UGM Jogja Itu gimana? Awalnya di Jakarta dulu atau langsung ke Jogja atau seperti apa? Jadi 2 tahun pertama saya dikirimkan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang ke Indonesia 2 tahun pertama merupakan masa pelatihan bahasa Jadi 2 tahun saya tinggal di Jogja Berajar bahasa Jepang, bahasa Indonesia di UGM Sambil kerja, sambil kuliah Dan habis itu saya pindah ke Jakarta Selama 3 tahun kerja di Ketutang Dan 4 tahun lalu pindah ke Surabaya Oh baru 2023 di Surabaya Betul Bisa bahasa Jawa juga nggak? Sebenarnya dulu, ya tentu karena saya tinggal di Jogja Dulu coba berajar bahasa Jowo Contoh, contoh, misal? Maturnung, sungguh enjing, namikuro kota Tapi, katanya karena adanya tingkat, akhirnya saya putus asa, Pak Putus asa? Putus asa Karena terlalu banyak mungkin ya Betul Mungkin karena di Indonesia, tidak hanya bahasa Indonesia saja Tapi ada bahasa-bahasa daerah juga yang harus dipelajari Nah, kalau untuk counter-shocknya Ada beberapa budaya atau kebiasaan-kebiasaan Yang mungkin di Jepang seperti ini Kok di Indonesia seperti ini? Itu seberapa signifikan perbedaannya? Perbedaannya, ya sebagai diplomat Pertama saya harus menikmati perbedaan budaya Tapi sejujurnya, ya tentu misalnya Di Jepang dan di Indonesia Pandangan terhadap waktunya beda Misalnya di Jepang, kondisi perlindung waktunya itu sangat dihargai Baik di lingkungan pendidikan Maupun di lingkungan kerja Tapi di Indonesia, ya karena adanya nama jam karet Jadi, saya kadang harus Apa namanya Ya, lebih fleksibel Atau lebih santai Jadi, mungkin Tapi ini juga bisa Apa namanya Lebih baik Pengalaman baik bagi saya Jadi, saya bisa Mengadaptaskan diri Baik pada kondisi perlindung waktunya Ke arah Jepang Walaupun kesantainya waktunya Ya, ya, ya Yang arah Indonesia Walaupun mungkin pada akhirnya ada beberapa Hal-hal seperti jam karet itu yang mungkin kurang baik ya Tetapi pada akhirnya bisa beradaptasi dengan masyarakat Seperti itu Makanannya seperti apa? Makanannya Saya sangat mencintai makanan pedas Oh, contohnya? Jadi, contohnya Waktu saya beberapa aktoran Mencintai Baniwangi Saya makan nasi tempong Nasi tempong Itu enak sekali Enak sekali, oke, oke, oke Berarti yang spicy ya Banyak-banyak sambal Seperti itu Tapi, untuk tastenya masih cocok ya Dalam arti memang Mungkin Lidah orang Jepang dengan Lidahnya orang Indonesia Masih bisa menyesuaikannya Pasti Karena Khususnya misalnya Orang Jawa Ya suka nasi Orang Jepang juga suka nasi Betul, betul, betul Ada banyak miripan Ada mirip-mirip juga Kalau makanan favorit di Indonesia Apa berarti? Selain sambal Saya suka Ya, kalau jatim Tentu rawong Rawong Atau tadi saya coba Apa? Nasi penyut Apa? Pecel Oh, iya, iya Itu khas Madiun Madiun Dengan Peanut sauce Sambal kacang Hahaha Oke Kemudian Selama ini Mungkin di Apa namanya Konsulat Jenderal Jepang Untuk Indonesia Di Surabaya Sudah mengunjungi Kota-kota mana saja Mas Kota? Karena dulu Saya Saya mencintai Diving Atau penyelam Jadi Saya pernah mengunjungi ProWay Ujung Barat Indonesia Wow Dan juga Ke Provinsi Maruku Untuk Kampung Itu dalam Misi yang sama? Enggak, ini hobi Oh, hobi Diving-nya Diving-nya, betul Nah, kalau untuk sosialisasi Program ini Untuk di Jawa Timur ya Itu sudah Ke kota mana saja? Di kota Selain sekitar Surabaya Kami sudah pernah ke Tulung Ageng Tulung Agung Kedidi Kedidi Sama Banyuwangi Dan kali ini Madiun Tapi sebelumnya Widaya kerja kami Yaitu di Kalimantan Timur juga Pernah ada Pengalaman apa Di Indonesia Khususnya di Jawa Timur Dengan adanya Sosialisasi ini Mungkin Mereka Apakah Cukup menyambut baik Sosialisasi yang diberikan? Ya, karena Dari segi Misalnya Jumlah Pembelajar Bahasa Jepang Di Jawa Timur Semangatnya sangat tinggi Jadi Tapi Sayang sekali Meskipun Relatif dukat dari Kantor kami Di sekolah-sekolah Jawa Timur Masih ada banyak Siswa-siswi Atau masih ada Banyak guru-guru yang belum kenal Informasi tentang Beasiswa Pemerintah Jepang Atau bagaimana Studi di Jepang Jadi Kami langsung Turun ke lapangan Dan langsung menyampaikan Dengan tim kami Yang ada Pernah berajar di Jepang Jadi Kami sampaikan Bagaimana manfaatnya Nah Bagaimana ungkapnya Program Beasiswa Oke 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 Dan pastinya Ini sebenarnya Merupakan salah satu Kesempatan yang luar biasa sekali Untuk teman-teman Bisa Melanjutkan pendidikan Ataupun Berkarir Di Negeri Sakura Dimana disana Banyak sekali Pastinya potensi-potensi Yang bisa digali Pengalaman-pengalaman Apalagi di negara Lain ya Di negara orang Akan ada banyak Hal-hal baru Yang ditemui Gitu ya Akan ada banyak Pengalaman-pengalaman Luar biasa juga Dan Kalau misalnya Teman-teman Kurang dapat sosialisasi Saya pikir ini juga salah satu hal Yang cukup rugi lah ya Nah Untuk itulah Pada akhirnya Mas Kota Dari Konsulat Jenderal Jepang Di Indonesia Untuk Surabaya ini Memberikan sosialisasi Nah Kemudian untuk Step by stepnya Ini Mas Kota Ketika Misalnya Ada Anak SMA High School Dia sudah Lulus Kemudian untuk Melanjutkan pendidikan Di University Misalnya Di Jepang Itu Step by stepnya Seperti apa Tapi nanti Di segmen yang ketiga Kita akan Tahan dulu Di segmen yang ketiga Kita akan benar-benar Memberikan Beberapa Edukasi dan juga Sosialisasi yang Lebih mendetail Bagaimana Caranya Supaya teman-teman bisa Menjukan pendidikan Ataupun berkarir di Jepang Jadi jangan marah-marah Tetap di obrol-obrol Kembali lagi di obrol-obrol Dan masih juga bersama dengan Kota Sensei Mas Kota Masih dari Konsulat Jenderal Jepang Untuk Indonesia Di Surabaya Tadi kita sudah membahas banyak hal Terkait sosialisasi Dan juga edukasi Bagaimana pada akhirnya kita bisa Ke Jepang Untuk berkarir Dan juga melanjutkan pendidikan Misalnya Tapi sekarang kita Pengen lebih Mendetail lagi Untuk step by stepnya Mas Kota Ketika misalnya Seorang siswa ini Sudah lulus SMA Kemudian dia pengen Kuliah Di salah satu university Di Tokyo Bagaimana caranya? Jadi Tahapan seleksi Program pemerintah Biasa pemerintah Jepang itu Pertama ada seleksi dokumen Oke Dan habis itu Ada seleksi ujian Ujian tulis Dan Akhirnya ada Ujian wawancara Jadi Untuknya S1-nya S1, D2, D3 itu Kira-kira seperti itu Dan Setelah Lulus Apa namanya Seleksi wawancara Mereka bisa Apa namanya Menjadi Kampus mana saja Yang cocok Bersama dengan Pihak Kementerian Kementerian Besar Jepang di Jakarta Yang cocok itu Artinya Para Salon Mahasiswa Ke Jepang ini Dia bisa menentukan Kampusnya Atau nantinya akan diarahkan Untuk kuliah di Kampus tertentu di Jepang Jadi yang pertama Ya pihak bendaftar Atau pihak Suasiswa Mereka bisa Memilih Oke Katakanlah misalnya Saya nih Oh aku pengen Kuliah di University of Apa Tokyo misalnya Itu bisa langsung Bisa Ke situ Atau pada akhirnya Nanti tetap Diarahkan untuk Jurusan tertentunya Misalnya Ya jadi Pertama mereka Khususnya S1 atau D2 Atau D3 Setelah berangkat ke Jepang Ada Masa perhatian Oke Khususnya Karena sampai S1 Mungkin kebanyakan Kuliahnya dalam Bahasa Jepang Jadi selama satu tahun Sebagai masa persiapan Mereka sambil belajar Bahasa Jepang Mereka bisa cari Kampus mana saja Yang cocok Apakah ilmu yang Mereka ingin belajar itu Apakah ada Apakah dosen Profesornya Apakah cocok Seperti itu Oke Berarti setelah mendaftar Ada ujian tulis juga Kemudian nanti Seleksinya Seperti apa Nanti akan ada Wawancara juga Apakah itu nanti Akan ada kuota tertentu Untuk Indonesia Katakanlah Misalnya Ada kuota sekian Untuk Para Siswanya ini Bisa terbang ke Jepang Atau mungkin Unlimited Misalnya Unlimited Jadi Kami Pemerintah Jepang Tidak menetapkan Kuota Untuk Indonesia Maupun kuota Untuk misalnya Provinsi Jawa Timur Wow Jadi misalnya Tahun 2024 Ada banyak siswa Yang unggul Di Jawa Timur Atau mungkin di Indonesia Mereka bisa mendapatkan Lebih banyak Apa namanya Ya Kerusinya Oke Mungkin bisa dapat Kerusinya dari Dari negara yang lain Ya Dan tentunya tetap Teman-teman harus mengikuti Tesnya dulu ya Tesnya harus Lulus dulu ya Ya lulus dulu Lulus dulu ya Berarti tidak Tidak semua orang Bisa terbang ke Jepang Untuk kuliah Tapi memang harus Lulus Tesnya dulu Ya Itu untuk Kuliah Untuk Melanjutkan pendidikan Kalau untuk yang bekerja Atau magang misalnya Di perusahaan Bekerja Khususnya Untuk Magang ya Magang itu Jadi Adanya Apa namanya Magang teknis Jadi Sudah ada banyak SMK Di Indonesia Mereka bekerja sama Dengan RPK Atau lembaga Yang akan berkolaborasi Dengan pihak perusahaan Jepang Jadi Mereka Meratih bahasa Jepang dulu Di Indonesia Dan Anak-anaknya mungkin Mengikuti wawancara Dengan pihak perusahaan Yang akan menerima Pemagangnya Jadi Setelah lulus seleksi wawancara Mereka berangkat Ke Jepang Biasanya mereka Karena namanya Magang ya Ya Sambil bekerja Mereka bisa Belajari Belajar Mungkin tentang bahasa Jepang Atau belajar Bagaimana Orang Jepang Mungkin Kedisi peringatan waktu Atau Orang kerjanya bagaimana Oke Perusahaan yang menjadi Partner Atau mitra Dari konsulat jenderal Jepang Di Indonesia Untuk Surabaya ini Apakah memang Ada Atau memang Semua perusahaan Bisa dimasuki Atau mungkin ada Beberapa perusahaan Yang sudah bekerja sama Sehingga pada akhirnya Nanti ketika memang Calon pekerja Dari Indonesia ini ke Jepang Sudah langsung diarahkan ke perusahaan A, B, C Semisal Beberapa perusahaan otomotif Mungkin Dan lain-lain Ya kami Konsulat jenderal Jepang Atau Kedutaan Atau pemerintah Jepang Tidak menutupkan perusahaannya Oke Tapi jenis pekerjaan Atau jenis Pemangangannya Pemangangannya ditetapkan Oke Semakin lama Semakin diperluas Karena mungkin di Jepang Ada aging society Mungkin ada banyak Lingkungan kerja Atau lingkungan Pemangangan Yang membutuhkan Mungkin pemangang Atau pekerja Dari luar negeri Jadi Dan Kementerian Ketenagak Kerjaan Indonesia Sudah menetapkan Apa namanya LPK Yang institusi pemberangkat Yang ada di Indonesia Mana saja Yang sudah Memenuhi sertifikat Memenuhi standarnya Kalau untuk Kategori Jenis pekerjaannya Yang memang Sudah ditentukan Dari konsulat jenderal Jepang Di Surabaya Apa saja? Kurang lebih Ya berlasan Mulai dari pertanian Pertanian Perkotiran Atau perkaparan Atau perikanan Perikanan Jadi bermacam-macam Oke Di perusahaan pastinya ya? Di pabrik kah? Ada yang pabrik Ada yang mungkin Ya kalau Pertanyaan Ya tentu Di sawah ya Oke 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 Tapi memang ikut perusahaan ya Selama ini sudah Memberangkatkan Berapa Orang? Jumurannya Sangat banyak Sangat banyak Jadi mungkin Teman-teman Indonesia Pergi ke Jepang Mungkin Pasti terkejut Baik di kota Maupun di desa Pasti ada orang Indonesia Ya Ada yang belajar Ada yang berbangga Ada yang bekerja Jadi ya dimanapun Mungkin Teman-teman bisa Mendengarkan Bahasa Jepangnya Bahasa Indonesianya di Jepang Sekitar berapa mungkin? Jutaan? Belum sampai 1 juta Oke Tapi ada ratusan ribu Ratusan ribu Itu meliputi Melanjutkan beridikan dan bekerja ya Di Jepang ya Itu sepanjang tahun Selama tahun berapa? Maksudnya? Selama program ini dibuatkah? Atau memang Of all time? Tergantung orangnya Sejak Sejak tahun berapa? Sejak Khususnya program BHSWnya Mulai dari 1954 Jadi selama 2-3 7 tahun Dan belum diputus Sampai selama pandemi Oke 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 Menarik sekali bahwa Ternyata bekerja dan juga Melanjutkan beridikan di Jepang ini Salah satu hal yang cukup menarik ya Bagaimana kita pada akhirnya Melihat Jepang hanya dengan anime, musik, film, dan lain-lain Tapi ternyata ada juga kesempatan Untuk kita bisa terbang ke negeri Sakura Dan melanjutkan beridikan ataupun karir di sana Mas Kota mungkin terakhir Mungkin bisa memberikan sosialisasi ke teman-teman yang Menonton kita Pemirsa Jawapos TV Apa yang harus dipersiapkan dari sekarang Ketika ingin mengikuti program ini? Silahkan Ya jadi ini tidak hanya khusus Untuk magang, studi, atau bekerja di Jepang Tapi kalau saya mengunjungi Sakura Saya pasti menyampaikan Siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi Yang generasi muda Indonesia yang mau berangkat ke Jepang Harus cari profesi atau cita-citanya Oke Jadi mungkin baik di Jepang Maupun di Indonesia Pasti ada tantangan akademik Atau tantangan nunggu akademik Tapi kita harus Meskipun menghadapi tantangan Harus mengatasi tantangannya Untuk mengatasi tantangan Harus ada motivasi kuat Misalnya saya ingin meranjutkan studi Sampai istilah di Jepang Atau ingin menjadi pekerja manajer Di perusahaan Jepang Dan kalau ada motivasi kuat Anak-anaknya Ya bisa mengatasi tantangan apapun Jadi biasanya saya menyampaikan Anak-anak Siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi Ayo cari cita-citanya Hmm Dan harus kejar Untuk menunjukkan cita-citanya Hmm Dan mungkin untuk Teman-teman yang ingin Mengikuti program Beasiswa Dan juga kesempatan Bekerja di Jepang ini Bisa menghubungi kemana? Menghubungi Kami Akun Instagram Konjen Jepang di Sarabaya Selalu menerima Apa namanya Ya DM Biasiswa pemerintah Atau Bagaimana caranya Makan di Jepang Oke Berarti langsung saja Bisa DM di Instagramnya Di Konsulat Andaba Jepang Andaba Surabaya Konsulat Underscore Jepang Underscore Surabaya Oke Terima kasih banyak Thank you so much Arigato gozaimasu Terima kasih banyak Mas Kota Yang sudah mampir memberikan Jawapos TV Terima kasih sekali Sudah memberikan banyak sekali Sosialisasi Dan juga edukasi Terkait beasiswa Dimana teman-teman Pemerintah Jawapos TV ini Bisa loh Ke Jepang Untuk bisa melanjutkan pendidikan Ke jenjang yang lebih tinggi Ataupun bisa magang Ataupun bisa bekerja Di perusahaan-perusahaan Yang keren-keren banget di Jepang Selain juga nanti Bisa main-main ke Tokyo Misalnya ya Ke rumah Doraemon Itu bisa juga berkarya disitu Semoga obrolan kita bersama dengan Konsulat Jenderal Jepang Di Indonesia Untuk Surabaya ini bisa Memberikan banyak sekali Edukasi Dan juga sosialisasi Yang positif Dan bisa memberikan Input yang Inspiratif juga Untuk Pemerintah Jawapos TV Dan akhirnya Usah sudah Bersama kita di obrol-obrol Episode kali ini Terima kasih banyak Untuk perhatiannya Dan akhirnya Saya Taranto Meda Mewakili kerabat kerja yang betuka Ucapkan terima kasih Dan sampai ketemu lagi Di obrol-obrol episode berikutnya Ayo kita ke Jepang Bye Sub indo by broth3rmax